assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan share config cuma config ini itu cuma config ini tuh aku saranin yang pakai hanya RAM 4GB kebawah ya contohnya RAM 3GB kalau 2GB kan ya nggak mungkin lah ya RAM 2GB kalian main Genshin gitu kan ya maksa banget gitu di sini ini kenapa aku saranin di RAM 3GB karena di apa config ini ada tercantum sebuah string yang bener-bener buat kalian tuh stabilnya di sini di fps 24 24 jika kalian pakai 30 fps Nah itu nanti kalian bakal kerasanya semakin patah-patah karena stabilnya itu ke-24 fps jadi fpsnya itu nggak bisa stabil 30 kalau apalagi 60 gitu lah nah semisal HP kalian kuat pun kalau pakai config ini itu juga semakin patah-patah nah cuma kalau HP kalian biasanya pakai 24 fps itu ngelag gitu kan dan jika kalian pakai konflik ini nah performa kalian itu menambah semakin meningkat gitu jadi untuk HP yang mid-end gitu nggak aku saranin di HPku sendiri aja HP mid-end ini pakai dua apa 4 fps stabil karena biasanya aku juga pakai yang 30 fps kan ini aku mau coba match match ke sini nah jadi ya seperti tadi itu jika kalian HP kalian mid-end jangan pakai konflik ini itu udah wajib kalau kalian pakai ya resikonya tanggung sendiri karena udah aku bilangin kalau udah kuat yang kuat aja gitu jangan nampain konflik ingatlah main bersyukur main gitu segini batu HP kalian yang ngelak ya lihat jadi lancar banget kan bener-bener goip ini nggak bohong apalagi kalau RAM kalian 3 GB aku yakin lebih lancar dari punya aku karena kalian kebiasa main di 24 fps kalau aku kebiasa 30 nyobain 24 ya kayak kurang gitu bisa ya 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 ini juga aku saranin buat kalian yang sering nonton channel ku misalkan nyari konflik itu di channel ku nah lebih baik kalian tuh ikuti cara-cara ku yang di video sebelumnya juga jadi kalian nggak usah lihat yang terbaru aja nggak usah di apa buat patokan kalian bisa lihat yang yang video lama juga disitu banyak banget caranya apa ngelancarin game-game impact untuk yang video lama-lama aku itu di HP root ya di HP root karena HP dulu itu time root yang Sony X1 sekarang aku pakai Sony X2 upgrade tapi ya enggak enggak banyak-banyak banget sih cuma beda prosesor aja sama GPU kalau HP kalian root kalian bisa pakai GLTool kalau di GLTool itu kalian bisa ngilangin rumput ini sama ngilangin text damage mau kalian pakai grafik hack pun bisa lancar kalau pakai itu untuk cara ngerubahnya ini aku beritahu cara lisan aja untuk lebih rincinya kalian bisa cek channel saya yang yang judulnya itu ngelancarin game Genshin menggunakan GLTool root dan no root cuma untuk yang ngilangin rumput itu khusus yang root ya kalian bisa rubah OpenGL nya OpenGL kalian tuh biasanya di atas 3.0 atau bahkan ada yang 5.0 berapa gitu nah kalian rubah ke 3.0 OpenGL 3.0 itu kenapa kalau rumput sama text damage itu hilang karena GPU itu GPU dari HP jadul nah jika HP kalian misal mid-end gitu terus pakai GPU itu ya performa meningkat drastis tuh gak bohong dan untuk yang no root kalian bisa cek video yang baru video baru saya karena saya kan sempet vakum gitu kan kalian bisa cek yang lumayan baru lah videonya gitu cuma caranya itu menggunakan PC pakai ADP password ya gimana lagi kalau di Android 10 itu gak bisa pakai LADP di Android kecuali LADP OTG gitu kalau LADP OTG bisa cuma syaratnya kan harus pakai dua device sedangkan device gue cuma satu satunya itu laptop gitu nah untuk Android 12 tuh sepertinya ada ya kayak ADB kayak LADP gitu versi wireless jadi kalian bisa cek di opsi pengembang di channel YouTube lain mungkin mungkin ada ya setahu ku ada gitu jika kalian pakai apa Android 11 enggak punya laptop kalian bisa pakai LADP wireless itu untuk kodenya itu sama semua cuma enggak ada adb cell kalau di laptop kan pakai adb cell itu kan nah kalau kalian pakai LADP itu enggak usah pakai adb cell langsung aja ke stringnya kan langsung tulis stringnya itu bisa enggak pakai adb cell gitu nulis juga ribet kan ini di abisoni xj1 pakai konfig kali ini lancar bener lancar banget nggak bohong pakai resolusi 720 ya ini aku ya karena aku udah gak mau pakai 540 lagi buruk banget nggak betah oke nah sepertinya cukup segitu saja ada penjelasan aku kali ini daripada kalian menunggu lama-lama kalian langsung aja bisa menuju ke cara pasangnya Hai Nah untuk caranya itu mudah sekali cuy kalian tinggal ekstrak file konfig smoot 24fps ini sekalian aku beritahu ya isinya ini kalian ekstrak dulu Nah setelah itu kalian buka file konfig smoot 24fps kayak sini kalau kalian masuk kemono disini ada dua file paling pertama itu gpu-switch gpu-switch untuk gpu-switch ini sebenarnya itu bukan kayak konfig yang merubah grafis gitu enggak gpu kan grafis ya ini itu bukan buat merubah cuma file ini berguna buat ngaktifin supaya seperti kayak keymaster keymaster supaya file yang skia gl ini berfungsi dengan baik namun di file kedua file ini harus berada di tempat yang sama jadi semisal di file mono ya di file mono ya dua-duanya itu harus sepaket gitu harus bareng nah untuk cara pasangnya kalian tinggal salin file keduanya ini salin ke memori lalu Android data lalu cari komihuyo Genshin Impact file lalu ke il2cpp etc kemono lalu kalian pastekan disini cuy sekalian pas begini nah jika selesai kepasang kalian bisa langsung jalanin aplikasinya dijamin performa kalian lancar cuma udah aku beritahu kan sebelumnya kalau api kalian mid-end lebih baik enggak usah pakai konfig ini karena yang ada malah bikin nge-lag cuy karena konfig ini tuh fokus ke 24 fps es misalkan pakai 30 fps nih ya kalian mid-end yang seharusnya mampu di 30 fps kalian malah nge-drop di 24 fps duit karena stringnya udah settingannya kayak gitu nah sekian semoga konfig ini bisa membantu kalian buat yang HP kentang RAM nya 3GB gitu kan untuk yang mid-end nggak usah pakai ini daripada HP kalian wafat cuy terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati